hai hai hello guys and welcome back with me ya saat video kali ini kita bakalan membahas lima fakta unik tentang game browser ya ataupun rakek rahasia rahasia ataupun easter egg easter egg yang ada di browser ini kita bakal mencari bareng-bareng oke soh tanpa lama-lama aja langsung aja ke videonya coy ya di sini guys ada brawler yang tidak menunjukkan mukanya yaitu Leon Nita sama Sprout Oke setahu aku kayak gitu terus kalau groom ini masih kelihatan coy mukanya kalau kita tuh kalah di satu match itu tuh dia tuh kayak bukain apa mukanya lah menunjukkan mukanya kan bisa cobain aja sendiri ya terus ada lagi brawler yang sebenarnya dia tuh nunjukin muka tapi sebenarnya tutun mukanya tutu masih belum diketahui ataupun tertutup lah yaitu al primo ya al primo nya adalah brawler yang rare ya nah disini guys kalian lihat mukanya ini nih mungkin bagi player yang baru ini mungkin biasa aja kali ya ya ini biasa banget karena guys mukanya el primo ini sebenarnya adalah topeng ya ataupun bukan muka aslinya ya kan kan bisa lihat aja bagian belakangnya nih ya nih lehernya aja tuh ada kayak apa itu kayak kayak kain gitu ya bagian sini tuh ya ada kayak gambar X nya di bagian sini ya itu aneh banget dan ini itu bukan mukanya el primo ya bukan jadi untuk saat ini ya ini bro sangat lama banget ya dan masih belum dipecahin misterinya gimana apa ini muka aslinya tapi kalau menurutku sih ini nih kayak muka topeng ya kamu bisa lihat aja memasak leher segini gitu lumen masa kalau kita lihat di belakang itu kepalanya kecil apa bagian sininya ya lebarnya kecil tapi kok bagian ininya kelihatan woi kalau kita lihat ke depan kayak biasa aja ya ini apa lehernya enggak kelihatan gitu ya Nah kalau disini kan kelihatan juga leher bagian sini jadi ya el primo ini adalah apa masih belum diketahui ya ciri-cirinya gimana di mukanya karena tuh banyak banget di YouTube itu kayak ngeploadnya ini muka el primo yang asli tapi semuanya tutup palsu jadikan jangan pernah pecahin mereka oke karena kalau memang itu umukanya el primo berarti dia udah mendapatkan info dari ebrow starnya sendiri coi ya kayak gitu coi harusnya kayak gitu men oke langsung ke fakta duanya guess ini adalah lola ya yang ini di apa loran dirilis pada season 11 kalau kalau enggak salah ya kalau aku salah ya mohon koreksi kayaknya season 11 loa baru diriliskan di propas Oke di bagian sini ya bagian sini ya aku enggak tahu season berapa men aku kayaknya setau kuliah season eh 8 kalau enggak salah eh 9 apa ya kalau 9 masih as mungkin season 10 kali aku enggak enggak tahu men 11 12 13 ini season 12 hingga Tawah bingung jadi gas lola ini sebenarnya gas dari desain dan nama desainnya sendiri ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah film Nickelodeon yang namanya The Loud House Oke faktanya kayak gitu coy jadi ciri-cirinya nih sama banget ya mungkin kan kalau enggak tahu film laut host mungkin kan udah ya taulah ciri-cirinya karena aku dulu pas kelas 1 tuh sering banget nonton ya di YouTube nontonnya bukan di TV karena enggak jadi TV ya Oke kita langsung aja lihat ciri-cirinya Oke ini jadi aku udah screenshot in coy ya jadi ya kita langsung aja banding nah ini sama ini adalah karakter dari film Nickelodeon yang namanya The Loud House Oke jadi ini yang ini 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 namanya juga lola ya dan ini kalian bisa lihat ciri-cirinya agak sama ya bajunya juga sama tapi ada hanya beda desainnya doang ya ya pokoknya sama lah tapi hanya beda sedikit kan bisa komen aja bedanya tuh dimana ya kan selat ini sama dan ini juga sama hanya anehnya disini tuh rambutnya warna kuning ya ya tadi sini rambutnya ini warna hijau ya warna hijau Oke dan ada kayak eh ada kayak kalungnya bagian sini dan bagian sini enggak ada Oke jadi ini kayak dibedain sedikit karena kalau kalau sama banget kan kayak Oh my god gitu loh ya kayak pencema apa kayak apa ya copyright lah sama aja kayak niru-niru loh jadi kita langsung aja ke ke fakta berikutnya aja ya guys langsung Oke fakta yang ketiga fakta yang ketiga ini ada dua ya ada dua jadi aku gabungin jadi fakta ketiga aja jadi pam ini ya pam ini memiliki sebuah sebuah brawler ya sebuah sebuah kayak apa ya anak gitulah jadi anaknya itu adalah jesi ya jadi beneran guys anaknya itu adalah jesi karena pam ini adalah mamanya dan jesinya adalah anaknya coy ataupun adiknya salah ya intinya karena ya dia akan ini guys ya pam ini kan mamanya jadi dia ngajarin jesi cara bikin purat dan kemungkinan aja ya jesi sama si pam itu tuh bikin robot kayak nami terus siapa lagi tuh pokoknya banyak robotnya Riko juga gitu ya masih banyak juga 8bit gitu ya Oke masih banyak juga kok guys ya jadi kayak gitu men nah jadi fakta eh tadi oh masih tiga aja ya jadi fakta yang ketiga tadi yang masih sama kayak beli sama jesi tadi yaitu eh beli memiliki anak juga yang namanya piper ya bener guys karena mereka ini saling-saling sama ya sama juga ini bau sniper ini juga bau sniper jadi ini sama jadi aku enggak usah jelasin panjang lebar kenapa kau bisa sama karena dah kan ini gas ya jadikan dia kan bawa kayak sniper nah si perny juga bau sniper hanya aja ya anehnya ini enggak apa kayak dulu tugas di versi berapa ya apa kayak masih kayaknya mungkin blowstar itu masih beta kali ya terus di bagian sininya guys bagian kalau kita ngecek roller itu ada kayak tulisan deskripsinya your channel episode do damage is partitive travel yaitu ke biasanya kayak gitu ya ditulisannya dulu tuh adalah piper ini terlahirkan dari eh apa mamanya itu adalah bele ya jadi kayak gitu ya seingat aku kayak gitu guys dulu pas poster kayaknya masih versi berapa ya kayaknya masih beta atau enggak salah ya masih beta testing kayaknya enggak enggak tahu kayaknya udah rilis dari appstore ya eh press playstore ya maksudnya jadi udah dimainkan tadi restore dan masih awal-awal banget ya jadi kayak gitu ya jadi kita langsung aja lanjut ke fakta yang keempat fakta yang keempat ini adalah lulu sebenarnya siapa sih ya luni robot atau orang ataupun berapa kayak manusia sih lanjutnya ya kamu bisa lihat aja ya begini nah katanya guys faktanya lu ini adalah orang manusia ya literally ini manusia guys benarnya karena guys ini memang bener-bener manusia dan karena disini enggak ada deskripsinya kalau dia itu adalah robot Oke jadi ini ada lu ini bukan robot ya ya bukan robot tapi adalah eh wujud manusia ya kayak gitu ya jadi karena banyak banget orang yang bilang lu itu sebenarnya robot atau orang gitu ya ternyata orang gitu ya jadi ya bener faktanya memang begitu guys lu ini adalah orang ya wujud manusia ya bukan monster gile dan fakta yang kelima ini adalah fakta yang terakhir ya piper itu tuh girlfriendnya siapa Oke aku tebak ke kalian ini ini mungkin bukan fakta tapi menurut teori ya sekarang ini ya ya kayak gitu coy jadi piper ini ya si si mama-mama kayak gini ya itu itu adalah girlfriendnya adalah Sprout beneran Sprout ya karena kenapa guys karena di menurut yang terinspirasi laut pelajari dari YouTube itu ya 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 maksud dari game juga sih ya sport ini punya skin yang namanya lunar skin ya nah si piper ini juga punya skin yang namanya lunar skin juga ya lunar apa ya ya lunar epic New Year atau enggak salah ya ya kayak gitu coy ya jadi ini kedua ini ada skin yang namanya lunar ya lunar itulah nggak tahu aku namanya gimana jadi udah jelas berarti piper nih pasangannya sama Sprout tapi di trailer eh kok trailer maksudnya di browser animation original itu kalian bisa lihat aja di bagian sini ya ini ada videonya coy jadi aku tinggal nunjukin aja ya judul videonya jadi enggak harus nunjukin semuanya karena copy track ya nanti nah jadi nama videonya adalah browser animation my sweet Brawlantin ini adalah film dari Valentin yang dimana tulisannya Brawlantin ya disini karena memang diajak biasa disini sama sananya nah disini akan skip sampai akhirnya itu tukang selilai aster egg yang namanya Rico sama piper jaya jadi nih ini aku enggak tahu ya ini bener atau enggak karena ini memang terinspirasinya dari orang luar sana yang ngatakan yang mengatakan faktanya bahwa piper itu temunya adalah sport ya Pak apa girlfriendnya tuh sama sport tapi disini nunjuknya Rico ya jadi kayak gitu ya jadi aku bahkan jelasin tapi kita bahkan kembali ke gamenya langsung dulu ya Nah jadi kenapa kok di animasinya apa apa itu siap sih tadi namanya ayam pun piper ya pipa pipa nah jadi si piper tadi tuh patah kan girlfriendnya kita kan Rico ya Rico tapi guys faktanya sebenarnya girlfriendnya piper itu adalah Sprout oke nah disini hanya super salenya ataupun tim bros ternya yang bikin animasi itu sebenarnya apa enggak mau piper sama sport itu jadi kayak pasangan gitulah jadi kayak jadi eh karakter utamanya di animasi Brawlantin tadi karena apa si tim bros ternya juga bingung karena kalau kan bingung juga ya masa masa piper itu apa pasangnya sama sport gitu ya di animasi Brawlantin jadi apa supersennya apa kok supersennya sih tim bros ternya memutuskan untuk piper itu di animasinya Rico dan piper ya di animation Brawlantin jadi kayak gitu coi karena apa daripada piper sama apa sport itu dikira girlfriend ya jadi dari daripada like bocorin rahasia di game Brawlantin gitulah ya jadi ya ya lah yang penting udah gitu aja karena aku bingung jelasinnya kayak gimana karena panjang dan rumit banget jadi kan nggak bisa paham ya jadi ini aku bukan kayak sok tahu banget ya jadi memang dari rumusnya luar sana karena kan kan memang benar guys si sport ini punya skin lunar dan piper juga nih pun juga punya berarti kan mereka sama-sama pasangan dong ya kan bener dong pasangan kan bukan karena punya skin yang sama jadi pasangannya juga sama dan mirip lagi guys ya dan apalagi sport itu bukan diciptakan dari jasi men kan dari pipernya sana sendiri men jadi kayak gitu saya katanya sih kayak gitu men jadi aku nggak tahu ya ini bener atau enggak karena ya memang dari kan sananya memang begitu guys jadi ya terinspirasi dari sananya sendiri memang iya kayak gitulah kan menurut logika juga guys faktanya memang kayak gitu guys ya jadi ya kalau kan nggak suka juga nggak apa-apa karena di semua fakta ini mungkin ada yang salah ada yang bener ya tinggalkan kan tergantung aja mau milih yang yang pilihan A atau B gitu kalau kan memilih yang apa yang A ya silahkan yang A terus yang B ya silahkan yang B ya terserah kalian mau kemana ya pilihnya gimana dulu jadi ya mungkin segini aja untuk video kali ini jangan lupa di like comment dan subscribe jangan aktifkan lonceng notifikasinya dan nggak ketinggalan video-video lain-lainnya Oke sampai the next video salam bye 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 see you